Kehidupan saling memangsa dan dimangsa adalah hal yang sangat biasa dalam dunia sakwa di alam liar. Namun bagaimana cara para predator itu memangsa, masing-masing memiliki ceritanya sendiri yang terkadang tampak danas dan mengerikan. Tetapi itulah kenyataan dari sebuah proses rantai makanan. Dan berikut on the spot lamerangkumnya dalam aksi memangsa hewan terekstrim. Jawabannya dengan aksi seekor anak korda yang memaksa seekor sapi. Ular raksasa di sebuah hutan di Brazil ini tertangkap kamera telah menelan seekor hewan yang dimudah seekor sapi dalam kondisi utuh. Namun beberapa saat kemudian, sapi tersebut kembali dimuntahkan juga dalam kondisi basi utuh. Secara perlahan, hewan tersebut keluar dari mulut salah satu ular terbesar di dunia itu dengan tampak pegelia di dalam air. Yang menarik, sapi yang ditulat anak korda tersebut melalui kemudian tercantai di dalam perutnya. Entah apa yang membuat anak korda tersebut kembali membutahkan bangsa yang ditulatnya. Namun biasanya, anak korda memang seringkali membutahkan kembali makanannya jika merasa terganggu atau terancam dengan kondisi sekitarnya. Kali itu mereka lakukan hanya bisa melarikan diri dan mudah. Ular yang bisa tumbuh hingga mencapai 4 jam, 6 hingga 3 meter ini memang dikenal gemar membangsa hewan pembali yang bergerak-gerak. Seperti kapibara, hati, dan dosa. Anak korda akan mengumpulkan bangsa mereka dengan lelitannya yang berat selama akhirnya dia membuat diri dan bergerak. Dan aksi membangsa pera ekstrim lainnya adalah hiu putih yang membangsa anjing laut. Sekor hiu putih besar berukuran sekitar 3,6 meter secara menunjukkan muncul dari dalam air untuk membangsa sekor anjing laut di Falls May, Afrika Selatan. Pulau ini merupakan surga bagi buruhan anjing laut yang menikmati hari-hari dia di sepanjang laut pantai di lokasi tersebut. Saat sekawanan anjing laut terlihat sedang menikmati dingin yang air, tiba-tiba sekawanan hiu putih datang ke bangsa mereka. Ini segera akan memutar, hiu putih itu berhasil menangkap anjing laut di buruhannya. Sadar, disini terancam, anjing laut itu terus berupaya melepaskan diri dari cekraman hiu hiu putih tersebut. Meskipun berusaha mengecoh predatornya, namun aksi itu sepertinya sia-sia. Sekor anjing laut telah berada di antara gigi-gigi hiu yang tajam tersebut, dan nasib anjing laut itu pun berakhir di dalam perut sang hiu. Berikutnya adalah angsi buaya yang membangsa segera anjing laut. Kewangan anjing laut di antara gigi-gigi hiu yang ternyata berjuang segera anjing laut yang ternyata di dalam hidup. Ini segera akan seluruh kekuatannya untuk berlari di antara gigi-gigi hiu. Debra-debra yang tersebut semuanya masih di antara gigi-gigi hiu yang boleh lompat. Orang mangsa mencoba menangkap Debra mangsa yang satu-satunya satu-satunya. Tiawannya sempat mencantra bagian prosesi debra. Rupanya rahas kuat dan kuah yang masih di antara gigi di antara gigi-gigi hiu yang berlompat. Debra itu segera hati yang lolos dari laut. Tidak ada yang membangsa segera anjing laut. Buaya lainnya sebagian berhasil membangsa segera anjing laut yang kecil lainnya. Dan segera tidak dapat menangkap dekat kecil lainnya. Lain karena buaya yang selalu membangsa di antara gigi-gigi hiu. Tawanan si buaya lainnya juga datang membangsa dan mencoba secara beramanya. Tawanan si buaya lainnya. Tawanan si buaya. Ular berukuran buka itu mampu melahak tubuh rusak avsan yang tinggal dengan padunga yang panjang dan panjang. Ular buka memiliki sistem pencanaan yang tidak cemutus untuk memancarkan maksa-maksa yang di dalam dunia. Bahkan perutular buka ini mampu melahak tubuh rusak avsan. Kalau mencoba dia, cukup aman, pasti lebih banyak. PAUS PEMBUNUH PAUS PEMBUNUH atau PAUS ORCA adalah hewan yang cerdik dan canggih. Mereka memiliki tubuh yang berat dan kuat dengan seri puluh meter hingga panjang 2 meter. PAUS PEMBUNUH adalah hewan laut yang paling kuat. Ia memangsa sekitar pinggan, ikan, termasuk memangsa hewan memalias kemerdian kepaus dan juga memangsa paus dan biu yang benar. PAUS PEMBUNUH akan menunjukkan mangsanya untuk membunuhkan kepausannya. Mereka akan melepar dan menampar manganya untuk menggunakan ekornya. Hanya dengan menyeluruh mangsanya atau menunjukkan kepaus dan kepausannya, PAUS itu mendapatkan kepausannya. PAUS PEMBUNUH 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 Hingga abis ini yang ternyata hanya mengincang ke kawanan babi hutan yang sudah mencari makan di balai sebuah. Mengingat perlahan, naibon tiga betina itu mulai mematahkan ke kawanan babi hutan tersebut. Nibon babi hutan yang sangat menganyakkan ikna penciuman dan pendengarannya terlalu banyak hadapan kelihatan yang terbaik itu. Upaya mengetahui keberadaannya campanya mengubah di mereka. Tiga kawanan babi hutan itu bergerak, sehingga itu pun segera berlari kencang ke kawanan babi hutan tersebut. Sehingga betina itu pun melumpuhkan pemilik hutan tersebut dan mengingit ke bagian perutnya. Dan sehingga pun berhasil mendapatkan segera berlindungan ke siapun tetap sama tersebut. Dan asli pemangsa terah ekstrim yang terakhir adalah segera telah jala panggungan pemangsa Iguana. Segera ilmu pelang kita terlihat dengan memantau lokasi perbeluannya untuk mencari kawanan babi hutan tersebut. Sebenarnya berusia beberapa lintu. Dengan ketajaman matanya berburu, upaya elak tersebut telah menemukan sekarang dari kawanan Iguana. Dan berupaya keberadaan mereka yang telah mencari kawanan Iguana tersebut. Kalah kabut, sehingga mereka lantas berupaya untuk menyelamatkan diri dari cengkraman dan pelang. Akhirnya, segera ibu anana asing tengah berusaha lari sekencang mungkin, rupanya masih kalah cepat dari pelang tersebut. Sehingga ilmu pelang itu berhasil menangkap rasio pelang tersebut. Dan yang ingin mencangkan ke siis buat mengingatkan segera utang terimut. Namun, sebelum pelang ini membawa paksa berusaha yang ibu tebak. Tidak apa detakannya, rupanya Iguana tersebut telah menangkap rasio pelang ikwana tersebut dan membangkit dari cengkraman yang terbatu. Dan setelah Iguana tersebut telah tak berdaya lagi, Iguana langsung-langsung membawanya pulang ke talang, di mana keluarganya telah menangkap dan asiat yang membawa santa penuh. Terima kasih telah menonton!